Intro Sesosok mayat bayi tanpa kepala ditemukan terdampar di sekitar pantai lokasi perusahaan galangan kapal PT Bandar Victory Sipiar, Sukupang Batam, Kepulauan Real. Jasad bayi yang diduga korban aborsi ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang pekerja. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki ini sudah tanpa kepala dan tanpa pemungkus. Pekerja perusahaan galangan kapal yang pertama kali menemukan, M. Nur Fatoni, menuturkan, awal melihat jasad tersebut, dia tak menyangka kalau itu adalah sosok bayi. Setelah diberitahukan kepada rekan-rekan sekerjanya, barulah ada yang mengetahui kalau itu adalah jasad bayi. Mereka pun segera melaporkannya kepada perugas keamanan perusahaan. Pekerja perusahaan galangan kapal PT Bandar Victory Sipiar, Sukupang Batam, Kepulauan Real Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Sabar Langbatam, AKP Samsurizal mengatakan, berdasarkan keterangan dari tim dokter Spolda Kepri yang tiba di lokasi, jasad bayi laki-laki ini diperkirakan masih berumur 5 bulan dalam kandungan. Pihaknya akan segera berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dan membutuhkan pelaku pembuangan jasad bayi ini. Ini, kami sudah dapat informasi bahwa anggota untuk melakukan pembuangan TKP, nyata kita temukan cabang bayi ya, yang menurut perkiraan dari dokter, Terus kurang usia lima bulan yang ditemukan di dunia pantai mendatangkan suatu. Kalau dilihat dari indonesi kelamin, tadi ditinggalkan agensi kelaminnya lagi. Kita lakukan identifikasi dan mencari siapa pelaku yang melakukan perjalanan-perjalanan. Setelah melakukan identifikasi, petugas Satpol R pun segera membungkus mayat ini dan memberi garis polisi di lokasi penemuan. Dengan menggunakan mobil ambulan dari tim Inavis Paul Dakepri, jasad bayi ini dibawa ke rumah sakit Bayangkara Paul Dakepri untuk dilakukan visum. Dari Batam ke Pulauan Riau, Anggiri Sofian, Dirbrata TV. Salam Dirbrata. Terima kasih telah menonton!